Intro Anak kos-kosan itu biasanya suka makan mie instan Dan mie instan itu gak sehat Karena kita gak tau apa yang ada di dalamnya Siapa tau itu bahannya beracun, bahan pengawet, bahan peledak Makanya saya akan memberitahukan kepada anda Bagaimana cara memasak mie instan Yang sehat dan hemat ala anak kos-kosan Oke, saksikanlah Pertama untuk membuat mie instan Kita harus menyiapkan adonannya Disini saya ada tepuk Kita kasih micin Ini micin yang sehat ya Kita kasih dikit Kita aduk-aduk Kita masukkan telur Kita tambahkan air Dikit-dikit Ini saya nonton tutorialnya di Youtube Tidak begini ya Padahal bahannya sama Nah ini sudah saya adonan-adonan mie di Youtube-Youtube ya Lalu kita masukkan ke dalam plastik Plastiknya plastik khusus ya Ini plastik emang khusus buat makanan Kita masukkan ke dalam ini Dan kita biarkan sekitar 40 menit Ya setelah 30 menit Kita cek adonan kita Nah ini ya Baurinsu ya Ya kalau sudah seperti ini Adonan kita siap potong-potong Untuk menjadi mie Oke mari kita potong-potong Kita lebarkan disitu Ya karena ini hujan ya Kita harus pindah lokasi masaknya Oke kita pindah yuk Untuk meratakan adonannya Biasanya itu kita pakai rolling-rolling pin Pokoknya itu yang Kayak pukulan kasti buat Gini-gini Tapi karena di kosan saya gak ada alat itu Saya harus pakai alat yang Ada di kosan saya Yang mendekati lah Fungsinya Nah Kita pakai ini Ini kan sama aja fungsinya Seperti rolling-rolling pin tadi Untuk meratakan adonannya Tapi kita pakai ini Yuk Biar gak lengket Kita olesin ini Dengan tepung kos Sebelumnya kita bersihkan dulu ya Ini biar gak jorok ya Anak kos kan suka jorok Saya ngajarin biar gak jorok Ini harus dibersihkan dulu Dan biar gak lengket Kita kasih tepung Nah gitu ya Selanjutnya kita akan potong-potong Yang menggunakan penggaris Gimana cara алы Yang migi Biar Biar Keluar 3 New machine sekarang kita bumbu ya ini kita pakai kecap kita pakai saus ya ini saus mahal ya boncabe bumbu chip masakan yang dikasih boncabe pasti enak saya pakai cabai ya cabai rawit ini saya tadi hasil beli gorengan wow lihat didi dia wuuuh masterpiece ya sebagai pelengkapnya saya akan pakai telur dari indomie yang sudah saya beli tadi ini indomie nya enggak saya pakai kita pakai telurnya aja mari kita cobain ya ini lebih mirip ini sih kue tiap ini mengenyangkan kenapa ini mengenyangkan karena bikin perut gak enak jadi dipastikan habis makan ini kita jadi manas makan ya itulah tadi saya sudah membuktikan bahwa anak kos juga bisa bikin mie instan sendiri yang jelas lebih sehat dan kita gak harus beli beli lagi yang jelas juga akan lebih iri saya rasa dengan alat seadanya dan bahan seadanya hasilnya hasilnya jelas jauh beda sama mie pada wombnya oke sampai ketemu di menu-menu selanjutnya menu ala anak kosan ala last hope kitchen selamat menikmati selamat menikmati